Buat kalian yang sedang mencari Task Organizer Gadget kalian, kali ini Pichel punya satu alternatifnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini kita akan melihat satu produk dari BUBM. Ini merupakan Task Organizer Gadget. Namun sebelum kita akan lanjutkan, please subscribe. Oke, jadi ini merupakan produk dari BUBM. BUBM itu adalah kepanjangan dari Be Unique, Be Myself. Ini merupakan Task Organizer Gadget yang datang kepada kita untuk bisa kita review. Dan kita akan coba lihat, karena memang secara kebutuhan Pichel juga butuh hal-hal kayak gini nih. Karena banyak charger lah, kabel lah, powerbank, segala macam. Itu kan berantakan gitu di tas. Dan dengan ini, itu harapannya bisa lebih rapih di tas. Dan juga untuk bisa mempertahankan usia dari kabel gitu loh, ketahanan kabel. Kalau enggak kan, kalau taruh berantakan doang, nanti tiba-tiba longgar lah, pinnya copot lah, apa segala macam gitu. Dan ini katanya 3 in 1. Jadi di dalamnya tuh ada tas yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Jadi totalnya ada 3 tas. Dan kita akan lihat sama-sama, ya kan? Kita akan buka. Tuh, di dalamnya juga langsung ada tas lagi. Oke, ini kita taruh dulu. Dan di dalam sini harusnya ada tas lagi kecil. Tuh, jadi totalnya ada 3 tas lah. Oke, kita akan lihat mulai dari yang kecil. Jadi bayangin aja. Ini harganya sih enggak terlalu mahal sebenarnya. Dan buat kalian yang mungkin mempertimbangkan, lumayan sih dapat sekali 3 gitu ya, tergantung dengan kebutuhan kalian. Oke, ini penampakan yang paling kecil. Itu tuh dia bahannya dari nylon gitu. Jadi dan dia tuh tebel banget kebayangannya. Ini tebelnya segini tuh. Coba buat ini dong. Dan ini di bagian yang tas yang paling kecil ya, kalau kita akan lihat. Ini tuh dia ada tas yang kayak untuk jaringnya begini. Terus kemudian di bawahnya sini juga ada pad-nya. Dan yang paling enaknya lagi, ini dia tuh ada pembatasnya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan misalnya kalian mau atur setengah begini, bisa tuh gitu. Jadi misalnya ini buat nyimpen powerbank, atau misalnya nyimpen kabel-kabel, disini bisa. Ini mau nyimpen memory card. Kalian cuma butuh yang kecil, bisa. Resletingnya sih cukup bagus ya bahannya. Dan gantungannya juga unik nih. Mereka akan taruh logonya disini. Ini yang kecil. Oke, kita akan lanjut lagi ke yang tengah. Yang tengah juga secara konsep hampir sama. Kompartemen yang jaring-jaringnya. Dan kemudian untuk yang pembatasnya, itu dikasih 2. Jadi kalian kalau misalnya butuh 2, itu bisa. 1. Terus kemudian lagi 2. Tuh. Kalian bisa simpan segala macam. Kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Ini yang nomor 2. Dan kemudian yang ketiga. Nah, ketiganya agak lebih unik nih. Karena dia kasih pembatasnya. Pembatasnya tuh ada 3 nih. Dan secara konsep sama ya. Kalau misalnya bagian atasnya ada kompartemen yang jaring-jaring. Terus di bawahnya juga ada bahan-bahan untuk pembatasnya gini. Itu ada 3. Nah, jadi kalian bisa set begini. Ini pichel buatnya buru-buru aja tuh. Jadi kalian bisa set kompartemennya begini. Atau misalnya kalian bisa set buat di tengah. Itu bebas banget gitu. Jadi enak banget. Dan juga bahannya sih yang pasti tebel banget gitu kan. Kan itu kan akan sangat-sangat lebih bending dibandingkan organizer pichel tuh saat ini kabelnya seperti ini nih. Nah, jadi kan saat ini tuh pichel cuma punya kayak gini nih. Jadi semua di sini tuh isinya kabel-kabel, speaker GBL, segala macam tuh di dalam sini tuh semua. Dan ini kan akan berantakan banget kan. Ini akan bisa buat kabelnya cepat rusak. Makanya oleh karena itu BUBM kirimin ini sebenernya tujuannya buat biar bisa rapih gitu nyimpannya ya. Jadi sangat ekonomis ya kan. Dan kualitasnya juga gak main-main loh. Ini seriusan loh. Ini tebel. Dan harusnya sih lumayan untuk menahan akan percikan air sih. Karena nylon ini kan harusnya dia tahan air. Jadi kalau secara ukuran, yang kecil ini tuh dia ukurannya 19 cm x 12,5 cm. Terus kedalamannya tuh bisa sampai 5 cm. Ya, ini yang bagian kecil. Terus kemudian yang tengah ini itu dia secara panjangnya adalah 23 cm. Ini panjangnya 23 cm. Dan ini 16 cm. Dan kedalamannya tuh 5,7 cm. Jadi kedalamannya akan hampir sama. Terus kemudian yang paling besar, ini untuk panjangnya adalah 27 cm. Terus kebawahnya 19,5 cm. Terus kemudian kedalamannya 7 cm. Jadi seperti yang tadi pisau udah bilang, ini bahannya semua dari nylon. Jadi mereka tetap jaga kualitasnya walaupun yang besar ataupun yang kecil. Ini pincel susun jadi tiga. Jadi ini perbandingan antara ukuran yang paling kecil dengan yang paling besar. Tuh kalau kalian lihat kan. Pada akhirnya gede juga ya kalau ditaruh di tasnya. Tapi yang minimal bisa rapih lah dibandingin yang sebelumnya. Dan juga dia minimal lebih protektif dibandingkan kalau pakai tas yang gadget biasa. Kalau untuk yang kecil sih resletingnya cuma satu. Terus kemudian untuk yang medium juga resletingnya cuma satu. Dan paru pada yang di large dia resletingnya baru ada dua nih. Dan masing-masing tiga-tiganya mereka memiliki handle di bagian atas untuk bisa kalian tenteng begitu. Nah gitu. Itu aja sih sebenarnya video singkat gitu ya. Dari produk ini gitu ya. Pitchell akan pakai produk ini untuk bisa taruh kabel-kabel segala macam gitu ya. Dan mungkin juga buat kalian yang sedang cari tas untuk gadget organizer kalian. Ini juga bisa menumpahkan satu rekomenasi buat kalian gitu ya. Harganya tuh sekitar 200 ribuan di toko-toko online gitu ya. Dan Pitchell juga akan catumkan linknya di bawah. Jadi buat kalian yang mungkin mau coba lihat atau mungkin kalian yang berminat gitu ya. Kalian bisa langsung lihat aja di link di bawah. Pitchell akan taruh. Dan juga mungkin buat kalian yang memiliki pertanyaan atau memiliki sesuatu yang mau dikomentari gitu ya. Kot aja di komen di bawah. Pitchell akan coba untuk respon sebaik mungkin. Dan juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Please like dan juga subscribe. Tunjukkan dukungan kalian kepada channel kita. Dan itu aja video dari Pitchell kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.